Bismillahirrahmanirrahim Di pertemuan ke-16 kita melaksanakan ujian akhir semester untuk pendidikan anti korupsi kali ini Jadi digabung di sini dan harapan Bumaya semuanya sudah membaca materi yang sudah disare Dan untuk menjalankan pelaksanaan ujian akhir semester ini ada beberapa syarat yang harus dilaksanakan Yang pertama pastikan bahwa Anda sudah melaksanakan presensi di siakat Kemudian yang kedua pastikan juga bahwa ketika mengisi formulir pada Google Form itu sudah melakukan pengisian dengan baik dan benar Tuliskan nama lengkap Anda kemudian pilih jurusan dari program studi yang sudah dipilih Seandainya di situ ada program komputerisasi akuntansi mungkin yang D3 dan D4nya tidak ada Maka bagi yang mendapatkan seperti itu dipilih saja yang komputerisasi akuntansi Nanti semuanya akan terekat di dalam data dari yang sudah mengerjakan Nah perlu diketahui juga persyaratan tadi persyaratan utama jadi langkah awal adalah presensi Pastikan presensi Anda selalu penuh tidak ada yang kosong Kemudian yang kedua pastikan juga sudah menjawab semua soal dengan baik dan benar Kemudian untuk soalnya sendiri jenisnya adalah multiple choice Tinggal memilih jawabannya saja A, B, C atau D Nah kemudian untuk hasil akhir dari ujian nanti untuk poin memang dari mahasiswa tidak bisa melihat Yang melihat dari kami ya pengelola atau dosen pengampu Kemudian nanti tetap akan diinformasikan mengenai hasil akhir dari ujian yang dilaksanakan pada hari ini Untuk materi pada ujian akhir ini yang dipergunakan adalah materi dari pendidikan anti korupsi saja Nah kemudian jangan lupa setelah Anda menyelesaikan semuanya Nanti seandainya masih ada yang mendapatkan nilai yang kurang optimal Akan diberikan waktu untuk melakukan remedi Nah untuk pelaksanaan ujian ini bisa dilakukan kapan saja Karena masuk dalam kelas full online Jadi silakan bagi yang ingin mengerjakan pagi Bisa dikerjakan pagi atau mungkin siang atau sore atau malam Nah kemudian yang tidak kalah penting adalah Usahakan ketika nanti Anda melihat bahwa nilai masih kosong Segera menghubungi dosen pengampu Jadi bisa ditanyakan kenapa nilainya masih kosong Seperti itu Yang perlu dicermati sekali lagi Bu Maya berikan benang merah disini Atau garis merah disini ya Bahwa yang pertama persensi itu sudah oke Tidak ada yang kosong Kemudian Anda sudah mengerjakan UTS Kemudian Anda juga mengikuti UTS Nah ini saya kira sudah mendapatkan jaminan untuk bisa menyelesaikan perkulian ini dengan pegang lancar Dengan poin yang saya kira tidak mengecewakan Seperti itu Untuk hasil nilai sendiri nanti akan diumumkan kurang lebih satu minggu Setelah pelaksanaan UAS Karena kadang-kadang ada yang baru bisa mengikuti UAS setelah satu minggu berjalan Begitu Jadi ini saya masukkan dalam kategori Jadwanya Remedy sebetulnya ya Meskipun dia baru mengikuti UAS yang pertama kali Nah penentuan dari memasukkan data yang benar nanti juga akan berimbas pada saat Bumaya membuat rekap nilai Karena kalau namanya tidak jelas Menggunakan nama singkatan atau menggunakan nama panggilan atau nama pendek Yang mungkin tidak sama dengan nama lengkapnya Ini akan menjadi permasalahan tersendiri Apalagi yang mengikuti kelas full online ini cukup banyak Sehingga harapannya data diri yang Anda masukkan harus lengkap Silahkan dikerjakan untuk soal yang sudah disediakan Bentuknya multiple choice Semoga sukses Dan tetap jaga kesehatan Nanti ditunggu hasilnya Tetap semangat Terima kasih Itu saja yang bisa Bumaya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh